Ini berikutnya ada artikel, survei pelecehan seksual pakaian terbuka bukan sebab perempuan jadi korban. Ya, ini subhanallah ya, kita bisa lihat tuh. Sejumlah organisasi yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil melakukan survei nasional tentang pelecehan seksual di ruang publik. Hasilnya pakaian terbuka bukan menjadi penyebab utama perempuan menjadi korban pelecehan seksual. Dan survei ini dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Holabek, Jakarta Perempuan Lentera Sintas Indonesia. Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta dan Change.org Indonesia. Diketahui mayoritas perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual menggunakan pakaian tertutup saat kejadian. Top 3 baju yang mereka pakai adalah rok atau celana panjang 18%, baju lengan panjang 16%. Ini membantah sama sekali ucapan salah sendiri gak pakai baju sopan, subhanallah. Kita punya data sendiri ya, 17% itu korbannya memakai hijab. Nah, ini sama sekali bukan masalah baju, subhanallah. Ujar peneliti Lentera Sintas Indonesia. Nah, ini ya Ustadz. Masya Allah, ini yang jadi fenomena sekarang nih Ustadz. Masalah baju, masalah pelecehan selalu dikait-kaitkan dengan baju. Nah, mungkin masih seger ya ingatkan kita yang terjadi pelecehan dilakukan pegawai kedai kopi terkenal melalui CCTV dan viral di media sosial ya, subhanallah. Nah, ini alhamdulillah pelakunya sudah tertangkap. Nah, Ustadz kita sama-sama udah lihat artikel tadi. Ternyata setelah disurvey kasus pelecehan yang terjadi itu bukan karena faktor pakaian perempuan. Nah, di artikel barusan disebutkan juga korban kerap mendapatkan pelecehan seksual. Nah, ini sebenarnya nih Ustadz, sebenarnya ini salah siapa sih jika perempuan sudah menjaga diri, sudah berusaha menutup auratnya, sudah berhijat, tapi masih juga mendapatkan pelecehan seksual. Nah, apakah ini termasuk ujian bagi para perempuan Ustadz? Silahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Iji Ustadz saham, Ustadz saluluhum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Allahumma salli ala s-sini na' muhammad, oleh ala s-sini na' muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, 24 Zulqaida hari ini, 6 hari menuju Zulhijjah. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan rezeki, sehingga kita bisa berkorban tahun ini. Amin. Jamaah. Nah, berbicara tentang prihal namanya dosa, perilaku, kembali lagi pada orangnya. Karena ketahuilah kalau nanti di akhirat pada saat di neraka, orang pada menyalahkan setan. Gara-gara setan saya masuk neraka, kata setan saya cuma menggoda, tapi kamu yang melakukan. Jadi kembali lagi kepada orangnya. Kita tidak berbicara prihal apa, ingat ya yang di intip itu yang tertutup. Yang terbuka ngapain di intip? Karena sudah terbuka. Nah gitu. Nah kalau berbicara tentang prihal ini, kita kembali lagi. Lemanya iman serta ilmu tidak mengendalikan nafsu. Inilah penyebab manusia itu bisa tergeliman atau tergelincir pada dosa. Kemaksiatan itu terjadi, ingat kemaksiatan itu terjadi karena perilakunya tidak bisa mengendalikan dirinya. Dan nafsunya, mohon maaf, imanlah ketika orang berbuat dosa, pada saat itu imannya keluar. Sekali lagi, pada saat itu imannya keluar. Makanya, mohon maaf, mohon izin kalau berbicara tentang prihal ini, jadi ujian dong buat wanita. Iya, karena wanita itu aurat. Wanita itu aurat. Suaranya, gerak-geriknya, langkanya. Makanya tidak boleh memakai pakaian yang membuat ada suara. Sehingga orang terbalik. Maka baunya pun, parfumnya pun, itu tuh, nengok maksudnya. Bukan berbalik, nengok ya maksudnya. Parfumnya pun harus smooth. Smooth, soft, soft. Ya itu, gak usah terlalu kencang. Karena ini bisa membuat perhatian. Karena wanita itu, sebaiknya berada di rumah. Karena kapan keluar, akan datanglah setan untuk memberikan perhiasan padanya, sehingga kelihatan menarik. Sehingga orang pasti menengok. Nah, ingat ya. Dan penyebab juga orang berbuat seperti ini, adalah pengaruh lingkungan dan kebiasaan. Selalu bercampur, selalu berdua-duaan. Makanya Islam tidak mengendaki yang namanya, apalagi bercampur. Kemudian lingkungan inilah yang membahayakan. Sehingga terjadi seperti ini. Mohon izin, yang laki-laki disuruh kendalikan kemaluanmu. Apalagi namanya, melihara kemaluanmu. Dan tundukkan pandanganmu. Kata tundukkan pandangan di sini, bukan saja karena ada wanita yang kelihatan auratnya. Termasuk wanita yang tertutup auratnya pun, harus laki-laki nundukkan pandangan. Jadi, kita kembali lagi. Mohon maaf, mohon izin. Makanya kembali pada orangnya lagi. Usahakan kendalikan dirimu. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Karena bisa jadi. Karena faktor manusianya itu. Jadi, sekali lagi ya usah kita gak bisa nyalahin. Jadi, gak bisa tuh. Inilah bajunya apa segalanya itu kan semua kembali lagi ke. Kembali pada. Iya, makanya kadang tuh suka kayak gitu ustad. Misalnya suka ceweknya diselain gitu loh usah itu gimana usah kita ngasih penjelasan ke cowoknya juga. Kadang kita sebel juga sebagai kaum perempuan. Kayak di komen juga semuanya pada bilang gitu. Kita harus jawabnya gimana ya usah ya. Misalnya kita mau bergerak gitu. Yang jelas begini lagi. Makanya sebaiknya sampaikan kepada mereka. Bahwa kami ini adalah ujian buat kami juga sendiri. Makanya juga bisa mengendalikan diri juga. Dua-duanya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Maulana. Jadi sekali lagi ya jamaah ya. Bismillah. Mudah-mudahan kita bisa selalu menjaga aurat kita ya. Sekali lagi itu yang sudah ditegaskan oleh Ustaz Maulana. Masya Allah. Nah usah.